Halo semuanya selamat datang di channel Fitra Eri Hari ini kita kembali mau bertemu sebuah mobil yang spesial Kalau beberapa saat lalu saya main ke Jambore Jeep Indonesia Saya lihat banyak sekali yang modifikasinya keren-keren Dan hari ini saya juga mau ketemu sebuah Jeep Saya belum pernah lihat langsung Tapi yang jelas Ini modifikasi yang dilakukan ke Jeep JK ini Itu lebih dari 1 miliar rupiah Hah? Modifikasi lebih dari 1 miliar rupiah? Oke, kita langsung jalan Sayang, sayang Jangan lupa main susunya Oh iya, hampir aja lupa Jangan sampai lupa dong sayang Kamu kan berangkat pagi pulang malam Apalagi lagi emosi bujani kayak gini Supaya tubuh kamu tetap aktif, dampit Dan gak gampang sakit Kamu perlu nutrisi tambahan dari entrasol platinum Iya emang benar kata kamu Entrasol platinum ini emang beda Sejak aku minum entrasol platinum Ini badan jadi terasa lebih hit Iya sayang, gak heran aku Soalnya entrasol platinum ada ekstrak buah jaitunnya yang bagus banget untuk kamu Yang faktanya 4 kali lebih kuat tangka radikal bebas dibandingkan vitamin C Bantu jaga kelancaran peredaran darah jadi bagus banget buat kesehatan jantung Dia tetap aktif dan fit Oh ala gitu, aku baru tau padahal aku minum ini tiap hari Selain itu, entrasol platinum juga tinggi protein Buat bantu jaga masa otot dan daya tahan tubuh kamu Entrasol platinum juga rendah laktosa Jadi nyaman banget di perut kamu Pokoknya entrasol platinum bagus dan cocok banget deh buat kamu Ah kamu bisa aja, tapi emang bener sih Emang cuma entrasol yang aku minum itu enak di perut Ya udah, abisin susunya biar bisa langsung jalan Oke, aku jalan dulu Semua udah siap, entrasol juga udah diminum Oke, tiap-tiap ya Itu dia mobilnya Sangar banget Oke Ini dia mobil yang akan kita bahas di video kali ini Ini adalah Jeep Wrangler tahun 2014 Ini kode bodinya JK Jadi satu generasi sebelum yang sekarang Banyak yang bilang JK itu Jeep King Sebenernya itu cuma singkatan orang-orang aja ya Tapi ini bener-bener seperti Jeep King Ini hampir semuanya dimodifikasi Sebelum syuting ini Saya diberikan list oleh yang punya List modifikasinya Ini untuk membacanya aja mungkin Butuh 5 menit untuk membaca Item-item modifikasinya Nah ini lihat nih Saya keluarin di layar nih Item modifikasinya Segitu banyaknya Oke Jadi ini kalau dilihat dari listnya Hampir semua bagian dari mobil ini Itu dimodifikasi Sampai kap mesinnya aja dimodifikasi Mungkin ya enggak Cuma sasisnya Sama mungkin beberapa Beberapa part Seperti Pintu Yang lainnya semua Kaki-kakinya Kita lihat tampilannya Ini udah Bener-bener Sangar Dan dia model Terbuka gini Jadi fendernya tuh Nggak nutupin ban Jadi seperti open wheeler Gagak sekali Dan setiap detailnya Kalau kita lihat Ini setiap detailnya adalah Parts modifikasi Kalau misalnya Om Mobi Sering ledekin Mobilnya Rituan Mobilnya Apa Jimny-nya Rituan Jimny-nya Arief Mohamad Itu katalog berjalan Ini lebih dari katalog berjalan Ini mungkin Satu katalog aja Nggak cukup Buat dipasangkan ke sini Masih ada lebihnya lagi Luar biasa Dan Yang mengerikan dari mobil ini adalah Total modifikasinya Selama satu setengah tahun Mengerjakan mobil ini Total modifikasinya Menurut Sang pemilik Itu lebih dari 1,5 miliar rupiah 1,5 miliar rupiah Lebih mahal daripada Mobilnya Bayangin Satu setengah miliar itu Tambah sedikit lagi Udah dapet Jeep JL yang paling baru Ini modifikasinya saja Segitu Nah Sambil kita lihat Item modifikasinya Ada bagusnya juga Kita ketemu sama Pemilik Dari mobil ini Mas Patra Siap Mas Terima kasih Udah nyempetin Bawain Jeep yang spesial ini Pertanyaannya Kenapa 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 Mesti dibikin Seperti ini Pertama Konsepnya Saya milih Bodyguard Karena bodyguard Itu kan dari USA Merak bodyguard Jadi maksudnya Konsepnya Milih Bodyguard Kenapa Jeep itu Mau dimodifikasi Dulu Kenapa Dibiarin Standart saja Saya emang orangnya Suka modifikasi Mas Oh gitu Tapi ini Pertama kali Modifikasi Jeep Jeep Sebelumnya Mobil yang lain Iya Hammer Hammer Dimodifikasi juga Dimodifikasi Oke Ini berapa lama Ngerjainnya Satu setengah tahun Mas Vita Satu setengah tahun Dan biayanya tadi benar Diatas satu setengah miliar rupiah Iya Betul Sama pengerjaannya Sama Pengerjaannya Udaranya Barangnya Oke Kita satu-satu yuk Dari depan dulu Ini bumper Kan mustinya sampai sini ya Iya Ini tinggal segini nih sekarang Iya Model Stubby Jadi tuh Kalau ngeliat mobil ini Hati-hati Jangan sampai di sampingnya Ini langsung kena ban Nggak kena bumper dulu Kalau kena bumper kan bisa kelempar kan Nah Ini Kenapa dipakai Bumper yang ini Pertama modelnya itu kan Stubby Saya milih konsep yang Stubby Lalu Saya milih temanya Bodyguard Stubby itu apa? Stubby itu kayak Pendek gitu Oh oke Oke Mereknya yang Bodyguard Memang suka dengan merek Bodyguard ini Dengar-dengar Bodyguard ini mereknya cukup Eksklusif ya? Iya mas Kemarin sempat bilang merek paling sombong di dunia Maksudnya paling sombong itu gimana? Jadi Kalau misalnya Bodyguard ini Dia harus US only Harus orang Amerika aja yang bisa beli Oh you're from America? No Oh you're Indonesia is very good Jadi Suatu prestasi Kalau misalnya merek Bodyguard ini Saya bawa ke Indonesia Kok bisa? Bisa mas Kok bisa? Eh Kebetulan ceritanya panjang banget Kalau saya ceritain Cuman yang jelas Akhirnya bisa Saya minta tolong sama temen saya yang berdomisili di sana Untuk bawah sini Iya Jadi si Bodyguardnya nggak tahu nih Ternyata ada orang Indonesia yang besung nih Nah itu dia Bodyguard guys Jika kalian menonton video ini Tolong maafkan ini It's okay It's cool Oke Terus abis itu Ini semua udah Masuk dari Bodyguardnya juga ya Udah satu paket nih Oh beda mas Ini hooknya beda lagi Tapi memang udah ada dudukannya ya Betul Ini mereknya Monster Hook Monster Hook Monster Hook Ini kokoh banget ini Ini kayaknya kalau buat narik beneran Sayang deh Ini masih Masih kinclong gini Iya Oke Warren Untuk winchnya Iya Remote-nya di dalam ya Iya Remote-nya di dalam Nah winchnya dari sini Iya mas Sini ya Jadi ini bisa ditarik Bisa ditarik Untuk winchnya Iya Oke Ban pakai MT ya Dari BF Goodrich Pasti dari Kang J ini Iya Kang J juga Yang mencaya tadi Oke Tapi yang ada di balik Ban ini Ini palaknya dari mana Fuel Cukup populer nih Di kalangan Jeep ya Iya Iya Ini bener Batlock Asli Asli Jadi bitlock ini Fungsinya adalah Dia menjepit ban dan Velg Supaya Kalau misalnya kita kempesin Kita mau offroad gitu ya Ban itu gak Gampang untuk Lepas Jadi Ini untuk Offroad serius ini Yang bitlock gitu ya Nah Sockbreaker Udah diganti Ayo kita-kita-kita Baca daftarnya aja deh Iya Daftarnya banyak banget Oke ya Bumper depan belakang Bodyguard Bumpers USA Fender ya Fender bodyguard Fender juga nih ya Iya Ini fendernya minimalis Tapi ini yang bikin sangar gitu Karena kayaknya Iya Tinggi gitu ya Oke Terus ada inner fender bodyguard bumper Iya Tapi gak saya pasang Gak dipasang Oke Lampu tembak Rigid SR Series Pro Dua buah di bumper depan Ini ya Nah ini untuk melihat ke samping Iya Supaya kalau offroad kita bisa lihat ke samping Terus cup mesin Rubicon anniversary original USA Artinya ini OEM tapi yang anniversary nya ya Iya Betul lah Ini bikin atau import? Import juga Import juga? Import juga Terus ada Ini banyak banget ini Winch Warren Evo 125 plasma itu tadi Vector 55 Red Candy ini apa? Red Candy ini Oh itunya? Iya Apa yang buat di ujungnya winch itu ya Iya betul Ada Monster Hooks Candy Red Ya tadi yang kanan kiri Headlamp depan J-W J-W speaker ya J-W speaker karbon Lampunya karbon LED nih Iya Pattern bezel 8700 Evolution Apalagi tuh 4300 ini Oke Ini send nya juga disini? Iya J-W speaker ya Ah banyak sekali Terus ada LED turn signal J-W speaker 239 J2 series smoke lens Ini ya smoke lens Iya LED tail light back gitu di belakang J-W speaker juga Lampunya J-W speaker semua ya J-W speaker semua mas Rigid radiance plus 50 inch red backlight Lampu belakang juga Ini ya Yang mana? Ini ya Backlight kok Oh iya backlight ya betul Kita depan dulu nih Depan dulu Oke Kaki-kaki King Shox 3 Frontnya 2,5 King Shox 3 Ini jadi ada shock breakernya Ini ada tabungnya Ada beberapa Ada beberapa Tabung disininya Ini untuk apa ya Yang saluran-saluran ininya ya Jadi ini bukan Ini mungkin 3-way kali ya Ini rumit sekali Iya mas Spansinya ada buat Ada buat ngatur compressionnya Ada buat ngatur reboundnya juga Yang kelihatan disini Selang remnya udah beredit steel hose Terus abis itu Bump stop Ada shock bump stop Ada lift kit Lift kitnya Teraflex Ada Teraflex NERD heavy duty Ball joint kit Ball jointnya juga diganti Teraflex Alpine All 8 HD Adjustable control Arm kit Adjustable control itu gimana maksudnya? Nah armnya bisa di-stel ya mas Mekanical tapi Iya Secara mekanical ya Betul Bisa di-stel untuk apa Dan untuk apa? Dia untuk memanjangkan Mendekin Tergantung dari setelan kita mas Elektronik atau Mekanical? Mekanical Terus ada Teraflex Heavy duty Drag link kit Nah ini semua mas Di depan ya Bagian depan nih Oke itu fungsinya untuk? Drag link sama long terror Supaya lebih kuat juga ya Oke link sway bar Sway bar nya juga udah diganti juga ya Stabilizer nya ya Nah cuman nih Sway bar nya gak bisa dirilis ya? Sway bar nya Kayaknya sih mas Ini ada shock steer nya juga Tuh udah dipasang disitu Fox ya? Iya Fox jadi shock steer itu Supaya steer itu gak terlalu Apa ya Apalagi lewat medan bebatuan tuh Shock itu gak terlalu Ya lebih stabil ya Gak terlalu memberi kejutan ke steer Ke steer nya gitu ya Terus ada Teraflex full set front and back brake hose kit Oke itu Saluran rem yang dari stainless steel Mopar big brake kit Udah pake big brake kit Udah mas Sayang banget ya pake big brake kit Tapi pelak nya tidak memperlihatkan Big brake kit nya ya Jadi emang fungsinya untuk Menghentikan Karena ini bannya aja nih Udah ban 37 inci Iya Besar sekali itu Ban 37 inci Ini panjang sekali ini Fox stabilizer Gardan nya by kuri Jadi gardan nya depan belakang Kuri By kuri Iya Pake locker gak? Hmm Seinget saya pake gak ya Pake udah kayak mas Soalnya ini kebetulan kan Basisnya ini yang sport Jadi dia tidak ada differential lock Jadi ini Differential nya udah diganti Pake kuri Ada front track bar Oke Terus Mesin yuk kita lihat Iya Di kunci ya Nah ini pake kunci Mesinnya ini sebenernya sama kayak Dia beda sama Jeep Rengler yang sekarang Rengler sekarang kan 2000 cc 4 cilinder turbo Tapi yang ini masih 3600 cc Pentastar ini sama dengan Jeep Gladiator yang Sekarang V6 Tenaganya sekitar 270an Horsepower kalo gak salah Eh sorry 285 horsepower nya lebih gede dari yang 2000 turbo Tapi yang 2000 turbo torsinya lebih besar dari ini Tapi ini tetep mesin yang sangat bertenaga Open air filter Udah dipake Udah pake mopar Oke mesin juga ada sejumlah modifikasi lagi yang Saya berusaha ngapalin tadi malem gak apal-apal Aluminium power steering reservoir Oke ya Jadi buat minyak power steering nya udah pake aluminium Ignition coil MSD Red Businya breeze Radiator aluminium Oh iya ini radiator nya udah aluminium Untuk penginan lebih Lebih efisien Terus ada selang radiator full set Misimoto Throttle body BBK 78mm Jadi throttle body nya udah lebih gede ya Iya lebih gede Bang Lebih gede Cold air intake filter Sistem RAM air Mopar Racing Air open air Apa Cold air intake nya Aki Optima Yellow Full exhaust Oh exhaust nya udah diganti semua ya Iya By engine technology sama Hexos S-Tram Isi moto tuh apa Ini ada Arahnya nyambung kesini Apa tuh Sama mekanik saya tuh disambungin Saya juga gak terlalu ngerti Tapi Yang jelas dia nyambungin kesini Agak gak ngerti juga sih mas saya Iya 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 Bener-bener kan Katalog berjalan aja kalah kan Ini lebih dari satu katalog yang ada di mobil ini Oke kita lihat belakangnya yuk Oh ini ikut klub JK Community ya Iya Oke ini belakang juga bumper nya dari bodyguard Ini lampu apa ya yang di belakang Di bumper Sama dia mas Lampu rigid Ini lampu sorot Lampu sorot Jadi ini bukan untuk digunakan di jalan raya Tapi kalau lagi off road Kebetulan mundur dan belakang itu gelap gulita Jadi pakai lampu ini gitu ya Iya dan samping juga ada Samping juga ada Tapi gak dipakai kalau di jalan raya kan Iya Kasian yang belakang Exhaust nya udah dari Ingen Technology Nah itu gardannya Kan aslinya Gak ada locker Ini udah diganti dengan kuri Lihat itu yang merah Sock nya sama sama depan Bredded steel hose disini juga Braking kit nya juga udah diganti Yang belakang Kita lihat dalamnya Oke mas Nah pas kita buka pintu Ini ada footstep yang dia secara elektrik Jadi kalau gak ada footstep sih Susah naik mobil ini Saya sih gak susah ya Settingnya 177 cm Oh Moby Ridwan mungkin susah Apalagi Arief Susah naik mobil ini Tapi untuknya ada Footstep ini kulitnya udah diganti Raden Patra Oh namanya Raden Patra Iya Oh oke Ini kita pakai wash drove mas Terus kenapa ada jangkar di belakang Kebetulan saya di bidang perkapalan mas Oh gitu Di bidang perkapalan Tapi gak pernah modifikasi kapal kan Enggak Modifikasinya mobilnya Belum Oke Kita lihat yuk mas Watra Iya siap Saya di Belakang boleh Oke Oke Dan ini mesinnya Kalau misalnya dalam keadaan dia mas Kalau saya Geber gitu Bisa sampai 6000 Biasanya kan Oh biasanya ada stop limiter Sekarang stop limiter nya udah Gak ada Gak ada gitu ya Jadi bisa digas Joknya beda Terus Setirnya masih standar Cuman ada lapisan chrome Dipasang disini Terus Ini apa ya Oh ini buat lampu ya Iya Ini buat mengaktifkan lampu Lampu Yang lainnya sih Relatif Standar Di Dalamnya Iya Nice Tapi bangkunya jadi lebih empuk Dan lebih Nyaman Kalau di dalam gak Sedramatis yang di Luar Luarnya Dari semua modifikasinya Mas Watra Iya mas Yang paling mahal Modifikasi yang mana Ini sih mas Sejujurnya Kalau hammer aja Gak sampai segitu Yang mana Mobil ini Gak maksudnya Dari mobil ini Oh Oh jadi modifikasi Hammernya aja gak segini Gak segini Oke dari semua ini nih Yang Yang menyedot Dana paling banyak Itu yang mana Pertama pasti shock sih Oh shocknya ya Shock breakernya Dan pengaruhnya kerasa Shocknya itu Sangat Sangat rasa Ini tipe tertinggi Jadi dia gimana Dia lebih Lebih Bisa lembut Bisa keras Bisa diatur Bisa diatur Diaturnya tapi mekanical Iya Mekanical juga Mekanical juga Cuma cape dong Lagi Offroad Abis itu pengen lembut Mesti ke depan dulu Iya harus gitu Ini udah pernah Dipakai offroad berat Pertama kali sama mas Fitra nih Ini Sebelumnya saya gak pernah Jadi jeep itu banyak ya Aliran modifikasinya Ada yang memang dimodifikasi Khusus untuk offroad Biasanya yang khusus untuk offroad itu Dia akan pakai Rollbar di luar Ada pakai roll cage di luar Itu untuk menghindari bodi itu Tergores gitu ya Tapi yang paling banyak ini Yang seperti ini Yang benar-benar modifikasi Yang proper untuk offroad Tapi sebenarnya untuk Memanjakan mata Bukan untuk ikut kompetisi offroad ya Iya Buat keren jadi Alasannya sebenarnya ya Gimana kalau Kita coba Oke mas Mas Fitra ya Boleh? Boleh nyetir ya? Boleh dong Buat mas Fitra apa aja boleh Oke bodyguard sebelah kiri ya Iya Sampai jumpa Oh, tapi modifikasi segini banyak Ternyata belum ada kamera mundurnya ya Iya Jadi mesti pakai piling kalau mundur Oke, saya nggak akan coba offroad berat Karena memang yang buat mobil ini Juga bukan untuk offroad Benar-benar untuk ke hobinya modifikasi gitu ya Tapi, tapi Ya, lewat-lewat offroad sedikit nggak apa-apa ya Nggak apa-apa lah Mas, demi Mas Fitra Ya, mobil kayak gini kan enaknya tuh karena dia udah tinggi Bannya juga MT gitu Nggak khawatir mau kemana-mana Ah, karena ah.. Padahal jalannya mustinya lurus ya Nggak apa-apa nih Mas, Tee Nggak apa-apa Mas Ini masih 2 wheel drive loh Nah, kan enaknya mobil kayak gini kan Bisa kemana-mana nggak takut gitu Sock breakernya juga udah kuat Iya, betul Oh, dan nyaman juga ya dia ya Nggak yang keras mental-mentul gitu ya Pertama kali juga deh Mas, saya coba nih Oh, ini baru pertama kali ke tanah? Iya, pertama kali juga Iya dong Mas Oke deh, bukan buat lomba offroad Tapi buat offroad-offroad Ringan ya harus dicemplungin Mas Kalau mobil kayak gini Mas Radius putarnya masih kayak jeep normal Nggak? Nggak terlalu terganggu Aduh, sorry Mas Siap Mas Nggak apa-apa nih Mas Nggak apa-apa lah Modifikasi 1,5 miliar deh Tapi saya lihat di beberapa media kok katanya 1,3 1,5 tuh artinya sama ongkosnya Iya, itu yang waktu di beberapa media itu tidak membahas masalah sampai detail ongkos Oh, oke Iya, iya, iya Hah, soalnya ini Mas Siap Saya nggak ngerem lah gitu Ini saya enaknya nih Mas Lewat jalan-jalan nih Ini patut dicoba juga Mas Enak kok, nyaman tuh Mas Ayo dong, sering dipakai offroad dong Mas Siasa, Mas Wah, lewat gundukan aku Wih, nggak mentok loh Mungkin nyaman juga ya Iya, nyaman juga ini Nggak mentok Nggak mentok Terus nggak mental mentul Terus belok juga nggak mentok kemana-mana setirnya nih Saya ituin patah, nggak apa-apa Setirnya nggak ada ngesrok-ngesrok gitu ya Biasanya gitu Mas Iya, kalau ban sudah digedein kan biasanya ada ngesrok-ngesroknya Kalau tidak dilakukan secara proper modifikasinya Ah, lewat sini Saya enak jidat aja Nggak ada mentok-mentoknya loh Oke Asik juga offroad kayak ini Jadi dia cukup nyaman ya Dan dia ground clearance-nya tinggi Daya cengkram ban-nya juga bagus Dari tadi kita masih 4x2 aja juga bisa lewat Padahal ini lumayan berat Nah, tapi kita sekarang akan ke habitat utama dari mobil ini Asphalt Asphalt Habisannya mas Oke, kita langsung ke asphal Siap Kita lewat speed bump dulu Lumayan berasa juga Oke, kita masuk ke asphal Karena memang lebih banyak mobil ini dipakai di asphal Jadi nggak setiap mobil itu di modifikasi offroad itu harus offroad Karena ya balik lagi Modifikasi itu bisa juga untuk fashion Dan ini keren Apalagi kalau misalnya sore-sore kita buka jendela Gini gitu ya Gayanya ya Tangan begini ya Tangan keluar begini ya Untuk di jalan asphal Sebenarnya ini mobil ya jadi lebih goyang ya Lebih goyang dibandingin Jeep JK standar gitu ya Ini posisi nyetir mustinya enak Tapi sayangnya JK ini dia belum ada teleskopik Jadi dia setirnya kurang murur sedikit gitu Kalau yang JL udah ada Sekarang kita coba Kalau dibelok-belokin kayak gimana Oke Lumayan juga kok Oke lah lumayan stabil ini Walaupun kayak mau kapal tumpah ya Iya Tapi Tapi gripnya masih oke Mungkin karena bannya dari Kangjai Oh gitu ya Wah Tapi kalau teman-teman bisa lihat dari luar Tampilannya gagah banget pas di asphal Ini kenapa harus makota mas Nah ini ada ceritanya juga nih mas Kenapa tuh Suka sama crown saya Oh crown Makota Iya Apa bercita-cita jadi raja mungkin mas Sebenarnya calon sih mas Apa calon apa tuh Calon sukanya crown Calonnya mas patra Oh jadi ini apa Calon nih Iya Maksudnya calonnya seorang raja apa Suka crown dia Oh dia suka crown Iya 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 Itu satu lagi di finder itu ada 26 mom and dad itu artinya apa Mam and dad itu panggilan spesial saya ke orang yang saya sayang mas Ibu ayah Bukan calon istri saya Calon istri udah dipanggil mam Iya Belum boleh Harus nikah dulu Oh itu Astaga hebat Sampai Sampai Calon aja tuh sampai disematkan juga dimodifikasinya Iya Itu Nomornya juga ada 26 tuh tanggal lahir dia Tanggal lahir dia Iya tanggal lahir dia Jangan sampai putus mas Iya Putus mesti ganti lagi tuh modifikasinya Iya Bantingannya nggak keras loh nih Walaupun kelihatannya mobilnya sanggar banget Tapi bantingannya nggak keras Iya Ya emang lebih goyang-goyang Tapi balikan bantingannya nih cukup Cukup nyaman kok ya Iya Jadi masih santai Udah gitu Kebisingan ban juga nggak sampai masuk ke dalam terlalu parah ya Iya Padahal ini ban MT kan? MT Kalau kita tarik Suara kenal pot injennya tuh ya Iya Asik banget suara V6 pakai kenal pot racing Coba kita nikung Oke lah Oke lah nggak sampai tahap-tahap mengerikan gitu nggak Tapi yang asik suara mesinnya mas Iya Iya Kenceng sih nggak ya Apalagi ban nya udah ban 37 Tapi suara mesinnya tuh Menderu-deru gitu Gak ada bunyi apa-apa Nggak ada bunyi yang aneh-aneh Cuman emang kerasa lebih Lebih kasar di goncangan kecil Dan mobilnya lebih goyang dibandingin JK standar Kita putar balik Gak ada bunyi apa-apa Pas putar balik Gak ada bunyi apa-apa Pas putar balik Tadi juga dari tadi di tol sama Kang Jai itu kebut-kebutan aja tuh Oh iya? Eh nggak boleh ngebut mas di tol mas Oh iya Maksimal 100 100 ya Oke kok Ini oke mas buat jalan asfal Iya Tapi saya sarankan ke Mas Patra untuk lebih sering-sering offroad Karena lebih asik lagi tadi pas di offroad Iya sih bener Iya Kapan-kapan nanti kita offroad bareng sama Jimny ya Oke siap Oke kita balik Mas Patra Siap Mas Terima kasih banyak luar biasa modifikasinya Kapan-kapan nanti saya mau lihat yang hammer H2 nya juga Siap Karena H2 itu jarang disini dan itu adalah hammer yang paling besar Iya Dan saya pakai yang 32 Oh iya? 32 enci? Oke next time kita ketemu dengan hammer nya ya H2 ya siap Oke jadi sekian aja video kali ini Jangan lupa anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika anda belum follow instagram saya Fitra Duta Eri dan follow instagramnya Mas Patra nih Kalau yang mau lihat-lihat koleksinya Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Thank you